Kota Medan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia semakin tidak aman. Aksi bandit jalanan atau begal, kambuh lagi. Selain merampas sepeda motor dan harta benda korban, begal tidak segan-segan melukai korbannya. Masyarakat resah, masyarakat ingin tindakan tegas dan nyata aparat keamanan agar membuat efek jerak. Menyahuti permintaan masyarakat tersebut, lima cewek cantik terpaksa turun ke jalan. Mereka melakukan aksi di depan kantor pos besar Medan di Jalan Balai Kota pada Jumat 14 Juli 2023. Lima cewek tersebut menamakan diri mereka Cabe yang merupakan kepanjangan dari cewek anti begal. Cabe mendukung wali kota Medan Bobi Nasution dan polisi menindak tegas para begal yang sudah sangat meresahkan tersebut. Ini salah satu gerakan moral mewakili masyarakat Medan. Kita mendukung Pak Bobi Nasution dan para polisi untuk tembak mati bekal. Karena kami merasa terancam gitu kan, kita kan freelance di Gatma, jadi kita sering kadang pulang malam. Jadi kalau mau pulang itu kita merasa kita gak selamat gitu. Banyak muncul tuh berita-berita dari Instagram, Facebook, terus sosial media lah pokoknya. Ada yang tangannya sampai kepotong, sampai kepotong gitu nampak dagingnya gitu. Karena takut sebagai perempuan. Demikian Nospadet TV melaporkan.